Usai api berhasil dipadamkan, Pertamina membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan. Dan hingga kini, penyebab kebakaran kilang minyak Pertamina di Balikpapan masih dalam tahap investigasi. Usai kobaran api berhasil dipadamkan, pihak Pertamina langsung membentuk tim gabungan yang terdiri dari pihak Migas, Inavis Floresta Balikpapan, dan Internal Pertamina. Tim gabungan ini telah melakukan olah TKP awal di lokasi kebakaran kilang. Sebelumnya, pada saat kejadian terdapat 9 orang tenaga operator kilang yang berada di lokasi kebakaran. Kesembilan pekerja ini terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman, guna mencegah munculnya korban jiwa. Pertamina juga memastikan bahwa pada saat terjadi kebakaran, kondisi kilang dalam keadaan beroperasi normal dan sedang tidak ada proses perbaikan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian hal ini. Ini kejadian kita identifikasi terjadi pada jam 04.25 waktu Indonesia Tengah. Tepat kejadian ada di unit, Fruit Distilling Unit 4 kita, yang sudah normal operasi pada saat kejadian dengan kapasitas kurang lebih sekitar 170 ribu barrel per hari. Penyebab ini kita sedang melakukan investigasi bersama. Tim dari Migas insya Allah nanti akan segera bergabung dengan kita. Lalu juga kita sudah dapat bantuan juga dari kepolisian, sedang melakukan olah TKP awal, sudah turun ke lapangan untuk identifikasi. Berusaha untuk menghindari tilang dari petugas seorang pengendara motor terjatuh di perempatan Pembro Purwakarta, Jawa Barat. Nah, asusaya terjatuh, pemotor terlintas truk yang melintas dari arah berlawanan. Rekaman CCTV milik Pembro Purwakarta yang terpasang di lokasi merekam detik-detik pengendara motor terjatuh hingga terlintas. Diduga pemotor ini takut diberhentikan petugas saat lantas dan ditilang, sehingga menghindar hingga akhirnya menyenggol tangan petugas. Namun, narasi yang beredar di media sosial justru menyudutkan pihak satel atas Purwakarta. Salah satu saksi mata pun menceritakan kronologi sebenarnya. Jadi itu pengendara motor itu lagi melintas. Dengar keribit, jadi ketakutan. Terus? Jangan dengar keribit. Langsung kabur, terus? Jangan kabur, jatuh, jatuh. Ini sama. Terus? Jeleng, kejeleng. Sekarang ada di bagi hasil kebanyakan. Orang tua pemotor pun akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Ada pun kronologi kejadian yang sebenarnya, yaitu pada saat anak saya berkendara melintasi pertigahan parkong dengan kondisi plat depan kendaraan tidak terpasang dan menggunakan kemafok bising. Sehingga anak saya merasa ketakutan karena di depan ada pot tugas yang akan menambah kecepatan dan tidak sengaja menyebabkan tangan pot tugas. Kemudian terjatuh. Diketahui pengendara motor bernama Muhammad Faris Abdul Rofi dan kini masih menjalani perawatan medis di RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan.